Di Senatelis ke-63 FISIP UNHAS yang berpuncak pada hari Minggu 12 Mei 2024, serangkaian kegiatan berlanjut dengan acara Sharing Session Kepala Daerah bersama para alumni dan mahasiswa dari berbagai angkatan. Sharing Session bertema menyelenggarakan pemerintahan daerah yang inovatif, participatif, dan kolaboratif diselenggarakan pada Senin 13 Mei 2024, bertempat di Aula Gedung LPPM UNHAS. Sharing Session Kepala Daerah yang digelar hari ini merupakan Sharing Session ke-4 yang diadakan dalam rangkaian di Senatelis ke-63 FISIP UNHAS. Dengan menghadirkan 6 Kepala Daerah, diantaranya Gubernur Kalimantan Utara, Haji Jainal Arifin Paliwang M. Hung, PJ Gubernur Papua Barat Dayak, Dr. Dr. Randa Muhammad Musyaat MSI, PJ Bupati Boul, Dr. Randus Moh Muslih MM, Malikota Gorontalo, Dr. Haji Martin Ataha, SEMH Tif, Bupati Luhu Utara, Haji Indah Putri Indriani, SIP MSI, Bupati Kabupaten Boneh 2 Periode, sekaligus Ketua Ika FISIP UNHAS, Dr. Haji Andi Fashar M. Pajalangi, MSI. Dalam laporan kepanitiaannya, Endang Sari SIP MSI menyatakan, Rantaian kegiatan bervariatif dengan berbagai jenis tema, dan melibatkan langsung alumni yang sudah berkiprah di luar medan pengabdian yang beragam. Tentu, menjadi lahan potensial belajar bagi seluruh mahasiswa sebagai bekal di kemudian hari. Ya, jadi kemarin tanggal 12 Mei itu kita sudah sampai di puncak kegiatan perayaan dis, itu ada serangkaian kegiatan, ada jalan santai, kemudian ada pembacaan life achievement, kemudian ada ramah tamah alumni, dan dirangkaikan dengan reuni akbar, dan rangkaian dis Natalis 63 Visi masih berlanjut sampai hari ini. Teman-teman lihat, kita hari ini menggelar sharing session kepala daerah, ini sharing session yang keempat ya. Hari ini ada 6 kepala daerah yang kemudian mempresentasikan dan berbagi pengalaman dengan mahasiswa S1, S2, S3 tentang bagaimana mereka memimpin daerah masing-masing, pengalaman inspiratif apa yang mereka bisa bagi, mereka rasakan, dan juga hal-hal yang mungkin tidak pernah ter-cover oleh media, tetapi kemudian mereka rasakan ketika mereka memimpin dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, itu di hari ini. Kemudian kita masih ada tersisa 2 rangkaian lagi, yang pertama itu sharing session entrepreneur, yang menjadi sharing session edisi kelima yang akan kita gelar. Kemudian nanti akan ditutup dengan kuliah tamu dari Bapak Aridwi Payana, beliau adalah kepala staf kantor kepresidenan. Jadi, demikian rangkaian acara disnatalis fisip yang ke-63. Yang pertama itu, alumni tetap adalah anak kandung dari fakultas kan. Mereka selama mereka pernah menjadi mahasiswa, mereka pernah berproses di kampus, maka mereka adalah anak yang kemudian lahir dari rahim fakultasnya masing-masing. Nah, tentu ikatan itu tidak boleh putus, makanya kakak-kakak alumni-alumni yang kemudian sudah berkiprah di luar dengan medan pengabdian yang beragam, itu menjadi lahan yang sangat potensial untuk belajar bagi mahasiswa yang saat ini masih di kampus. Jadi, bagaimana teman-teman mahasiswa mulai dari S1, S2, S3 itu memadupadankan teoritis yang mereka pelajari di bangku kelas, ditambah dengan pengalaman lapangan senior-seniornya yang sudah lintas sektoral berkiprah di medan pengabdiannya masing-masing. Bagi kami perpaduan antara realitas lapangan dengan teori di dalam kelas itu adalah perpaduan alumni visif siap dengan situasi apapun, dan perkembangan dunia seperti apapun di luar kita siap itu, dengan seperti itu. Alhamdulillah, pokoknya satu kata ya, satu kata apa? Lega ya? Sukses. Lega, sukses. Dan kita bahagia kemarin menjadi tempat pertemuan lintas generasi, itu memang harapan kami antara baby boomers, generasi milenial, dan juga generasi jensi ini, tidak ada jembatan yang terputus. Mereka kemudian tetap tertaut dalam ikatan kebersamaan visif unhas, bersama bersatu berjaya, yang menjadi tagline yang menyatukan kami, dan kami dari pihak fakultas ingin menjadikan momendis natali sebagai jembatan untuk kemudian memberikan ruang bagi pertemuan lintas generasi ini bisa tetap terjalin, seperti itu. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua Panitia, dan tentu saya disambutan bahwa ini adalah bagian dari kegiatan kita untuk kemudian mendekatkan visif unhas, mahasiswa kita, dengan aspek-aspek teknis ya, aspek-aspek teknis. Tentu juga membangun silaturahim dengan para alumni. Yang itu yang pertama. Yang kedua memang dalam kerangka ini juga, ini bagian dari upaya pengembangan ilmu kita untuk memasukkan para profesional, mereka-mereka yang pakar di bidangnya, untuk kemudian memastikan bahwa teori dan praktik itu bisa sejalan. Yang ketiga, tentu dengan sharing seperti ini, kita memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa kita, termasuk saya kira si Vitas Akademka yang lain, itu bisa memahami bahwa di luar sana ada banyak sekali hal, ada banyak sekali keunikan yang barangkali tidak ditemukan di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang teori. Sehingga kemudian kita memastikan bahwa ini akan terjembatani, sehingga pemahaman mahasiswa kita tidak hanya dalam sisi teoretis saja, tapi juga dalam sisi praktis. Itu mungkin. Iya, tentu ini adalah sebuah tantangan saya kira. Kami berterima kasih kepada seluruh panitia, tentu juga pihak-pihak yang bisa membantu kami untuk menghadirkan para kepala daerah ini. Salah satunya tentu tidak ada lain, karena ini bagian dari alumni kami, itu alumni kami dan ketika kami bilang pulang ke rumah Sospol kan, Sospol adalah rumah, ketika rumah meminta untuk kembali, saya kira para alumni tidak ada masalah, hanya memang tinggal mengatur waktunya. Dan itulah kenapa kita agak sedikit mundur waktunya, karena kita memastikan beliau-beliau berkenan untuk hadir pada waktu yang sama. Saya kira itu. Sharing session kepala daerah segaligus dirangkaikan dengan diskusi tanya jawab. Yang dihadiri oleh 161 mahasiswa dari berbagai angkatan, memenuhi ruang Aula Gedung LPPM Unhas. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan serta antusias antara lintas generasi terjalin dengan baik. Dengan harapan akan pemahaman mahasiswa bukan hanya dari sisi teoritis, tetapi akan sisi praktisi juga. Ya, harapan saya kepada anak-anakku mahasiswa FISIP Unhas, seperti yang saya sampaikan tadi dalam kegiatan disnatalis FISIP yang ke-63 ya. Ini adalah sharing session ya. Sharing session artinya sesi berbagi. Seri berbagi pengalaman, pengalaman sebagai seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota. Banyak pengalaman-pengalaman yang di lapangan yang kita tidak pernah dapat di bangku kuliah. Di bangku sekolah tidak dapat, di bangku kuliah tidak dapat, tapi kita dapat saat kita bertugas di lapangan. Karena fakta-fakta yang real ya di lapangan inilah yang menjadi motivasi, inovasi untuk kita buat bagaimana langkah-langkah yang kita akan buat untuk mesejahterakan masyarakat. Menjadi pemimpin harus adalah yang pertama bagaimana masyarakat itu sejahtera, bagaimana masyarakat memiliki pendidikan yang baik, bagaimana masyarakat itu kesehatannya ya, kesehatannya terjamin. Tentu dengan sesi sharing session ini menjadi jembatan ilmu dan informasi tentang pengalaman dari ke-6 kepala daerah tersebut, di mana setiap daerah yang dipimpin memiliki tantangan dan penanganan masalah yang berbeda-beda. Namun dengan tujuan yang sama yaitu mesejahterakan masyarakat seoptimal mungkin dalam bentuk pengabdian.